dan di video kali ini kita masih melanjutkan seri tentang hyperglicemic atau kelebihan kadar gula di dalam darah tapi kali ini kita lebih spesifik membuat benang merah atau garis besar mengapa kelebihan gula di dalam darah bisa menyebabkan hypertensi atau tensi jantung yang tinggi dan untuk menerangkan itu kita mulai saja dari yang namanya tekanan jantung yang normal itu berapa dan kemudian disebut hypertensi itu kalau berapa kita mulai dari yang normal terlebih dahulu tensi darah yang normal itu adalah 90 per 60 mmHg atau 120 per 80 mmHg jadi kisaran 90 sampai 120 per 60 sampai 80 itu dikatakan normal nah sementara kalau sudah di atas itu yaitu 130 per 80 atau sampai 140 per 90 ini disebut sebagai hypertensi atau tensi darah yang tinggi jadi tensi itu adalah berapa kali dia berdetak dalam 1 menit nah angka-angka ini munculnya dari mana? cara ngikurnya gimana? 90 atau 120 itu angka apa? kemudian per 60, per 80, per 90 itu angka dari mana? itu adalah angka-angka yang berasal dari yang namanya sistolik dan angka diastolik apa itu sistolik dan diastolik? sistolik, sistolik itu adalah angka yang muncul pada saat jantung berdegup jadi dededededededek kalau dalam 1 menit dia berdegup selama 90 kali sistolik namanya berarti angka sistoliknya adalah 90 kalau dia berdegup dalam 1 menit sebanyak 120 kali maka angka sistoliknya adalah 120 gitu ya tapi kalau berdegupnya sampai 130 kali atau sampai 140 kali ini yang disebut sebagai hypertensi tensinya tinggi, degupannya lebih banyak itu sistolik yang kedua adalah diastolik diastolik itu adalah bagaimana tekanan jantung pada saat dia berhenti berdegup sebelum memompak lagi jadi jeduk, berhenti, jeduk, berhenti nah jeduknya itu sistolik waktu dia merapat, diem itu namanya diastolik jadi kalau angka diastoliknya adalah 60 berarti 90 per 60 kalau di stoliknya 120, diastoliknya 80 berarti 120 per 80 itu munculnya angka-angka berapa per berapa ya angka-angka ini itu nggak boleh lebih dari 50 hasilnya jadi kalau sistolik dibagi diastolik itu lebih dari 50 ya bahaya atau bahkan wasalam gitu bahkan ini 130 dibagi 80 aja belum sampai 50 ini sudah masuk dalam hipertensi gitu ya jadi pertama kita ngerti dulu hipertensi itu artinya degup jantung yang melebihi ambang batas yaitu melebihi 90 sampai 120 per 60 sampai 80 itu yang disebut sebagai hipertensi nah kemudian kalau kita ngomongin hipertensi penyebabnya bagaimana? mau tidak mau kita harus mempelajari tentang siklus atau bagaimana sistem peredaran di dalam darah di dalam tubuh kita ya gambarannya seperti ini sirkulasi darah itu berhubungan dengan pertama adalah paru-paru ya terus kemudian melibatkan yang namanya jantung lalu melibatkan yang namanya organ jadi pertama adalah paru-paru ini akan mengisi darah kepada jantung dan kemudian jantung akan memompah darah menuju organ dan setelah itu darah dari organ akan kembali menuju jantung lalu kemudian dari jantung ini menuju paru-paru dari paru-paru kemudian akan balik lagi ke jantung jadi siklusnya muter terus jadi melibatkan tiga organ ini itu siklusnya nah sementara untuk mengedarkan darah itu ada yang namanya pembuluh ya ada yang namanya pembuluh kalau darah dipompa dari jantung menuju organ itu disebut sebagai pembuluh arteri sementara kalau jalur yang dipakai untuk mengambil darah dari organ menuju jantung dan kemudian dibawa ke paru-paru namanya pembuluh vena ini prinsipnya ya jadi tensi itu terkait dengan bagaimana jantung anda dalam mensirkulasi darah bagaimana jantung anda memompah darah tinggi atau tidaknya tensi ini dipengaruhi oleh komponen-komponen di dalam sirkulasi tadi ya paru-paru paru-paru itu tempat untuk mengambil darah sementara organ itu tempat menerima darah gitu ya nah jadi komponen di dalam hal yang mempengaruhi tensi itu ada tiga pertama adalah jantungnya sendiri kedua adalah pembuluh darahnya dan yang ketiga adalah darahnya tensi itu berhubungan dengan jantung seberapa cepat atau seberapa lambat dia dalam berdegup ya nah berdegupnya itu dipengaruhi oleh dua komponen lain yaitu pembuluh darah dan darahnya sendiri nah pembuluh darah itu kan seperti pipa ya seperti pipa kita ibaratkan misalnya ini pipa gitu ya ini pipa kira-kira kalau jantung memompah darah dari sini menuju pipa kalau pipanya itu bersih lurus mudah enggak jawabannya mudah tapi bagaimana kalau kemudian di dalam pipa ini ada kotoran yang nyangkut gitu sampah kira-kira lebih sulit atau enggak yes lebih sulit jadi kalau ada gangguan di dalam pembuluh darah baik yang vena ataupun yang arteri itu akan mengganggu jantung anda ya akan mengganggu jantung anda kalau gangguan-gangguan ini ada di jalur arteri maka dia akan mengganggu kinerja jantung tapi kalau dia mengganggu di pembuluh darah yang vena maka jantung tidak akan mendapatkan aliran darah terganggu nah jantung koroner itu sebenarnya kalau ada masalah di jantung yang ke darah yang balik karena itu penting banget bagi kita untuk membuat pembuluh darah baik arteri atau vena itu clean dan clear gak boleh kotor gak boleh tersumbat bagaimana caranya nanti kita bahas berikutnya komponennya adalah darah darahnya sendiri kalau pipa atau pembuluh darahnya beres tapi kemudian darahnya ini bermasalah tentu kerja jantung juga akan bermasalah contohnya gini kalau ini pipanya baik lurus kemudian yang dialirkan adalah air air yang bening kira-kira darah mengalir disini gampang banget gak gampang bagaimana kalau airnya itu bercampur dengan lumpur atau bercampur dengan apa ya lemak atau bercampur dengan puing-puing apa namanya sayuran gitu kira-kira dia bermasalah gak yes bermasalah karena itu kalau ingin jantungnya normal ya hal yang perlu diperbahagi adalah pembuluh darah dan sekaligus darahnya saya bisa dipahami ya jadi kalau pembuluh darahnya itu bagus kalau darahnya itu bagus maka kerja jantung akan normal degup jantung gak akan bermasalah degupnya normal tuh deg 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 sekali degup jantung darahnya mengalir set darah balik set judul judul set seperti itu normalnya akan tetapi kalau kemudian pembuluh darah ini bermasalah dan darahnya sendiri juga bermasalah maka jantung juga akan bermasalah dan otomatis tensi juga akan bermasalah ya jadi pembuluh darah tadi bisa tersumpat apa saja yang menyumpat nanti setelah kita jelasin darah dulu sekarang kita ngomongin darah darah itu terdiri dari dua unsur unsur darah kita naik kesini aja ya gak apa-apa pertama darah itu terdiri dari yang namanya plasma kedua namanya sel sel itu sel darah putih sel darah merah trombosit gitu ya sementara kalau plasma plasma itu di dalamnya ada nutrisi di dalamnya ada oksigen di dalamnya ada hormon dan lain sebagainya nutrisi itu apa saja ya nutrisi ada mikronutrisi vitamin mineral itu akan masuk lewat darah kemudian makronutrisi juga akan masuk lewat darah jadi misalnya protein kemudian karbohidrat kemudian lemak dia akan masuk di dalam plasma ini ya di dalam plasma nah kebayang enggak kalau kemudian kalau kemudian plasma darah anda itu memiliki hiperglikemik jadi kadar gula di dalam plasma darah anda itu tinggi kira-kira darah akan mengental atau enggak ya darah kalau dikasih gula dia akan mengental enggak mengental jadi hipertensi itu berhubungan dengan kadar gula di dalam darah anda semakin tinggi kadar gula darahnya darah anda akan semakin mengental semakin kental darah anda maka mompaknya makin berat aliran darah dari jantung menuju organ itu jauh lebih lambat karena itu jantung berdetak lebih kencang dan itulah yang disebut sebagai hipertensi salah satu faktornya kadar gula di dalam darah meskipun banyak banget faktor-faktor lainnya salah satunya ini bisa jadi juga pengaruhnya karena sel ada sel trombosit misalnya sel darah merahnya misalnya sel darah putih misalnya bisa tapi kalau sel-selnya ini baik salah satu faktor utamanya adalah kandungan gula di dalam darah yaitu hyperglycemic gitu ya jadi ketika kandungan gula di dalam darah tinggi maka dia akan menyebabkan darah ini bermasalah darah ini menjadi kental kalau darah kemudian kental ya ditambah nanti pembuluh darahnya banyak mengandung plak plak itu terjadi karena apa ingat kemarin penjelasan saya ketika adipostisu atau tempat untuk menampung lemak entah itu di perut entah itu di bokong itu udah gak mampu lagi nabung lemak maka lemak ini akan kembali kembali ke liver akan mulai masuk ke dalam darah nah kalau lemak itu masuk ke dalam darah masuk ke dalam darah itu yang disebut sebagai triglycerid tinggi triglycerid itu kadar lemak yang ada di dalam darah itu tinggi nah salah satu komponen dari triglycerid atau lemak itu kan ada di dalamnya include kolesterol gitu ya yang bikin ini menyumbat apa yang bikin ini menyumbat adalah ya kolesterol ya lemak orang menyalahkan makan lemaknya terlalu banyak makan lemak sehingga plak enggak bukan karena terlalu makan lemak tapi karena tempat untuk nyimpen-nyimpen lemak ini udah gak muat gitu Anda kalau makan lemak banyak juga gak apa-apa lemak itu akan disimpen di adipostisu di bokong di perut dan lain sebagainya tapi ketika tempat nyimpennya udah gak ada maka dia akan masuk ke dalam darah jadi ya jadi ketika pembuluh darah itu penuh dengan plak kemudian dialiri dengan darah yang mengental atau tinggi kadar gulanya kebayang kebayang gak pelak ini dia semakin menumpuk dari waktu ke waktu sehingga pembuluh darahnya ini yang harunya dia elastis dia menegang dia kaku plus di bagian dalamnya dia lengket ya lengket jadi pelaknya banyak dan kemudian darah itu sendiri kalau kadar gula darahnya tinggi ya dia darahnya lengket juga jadi sempurna banget ini ngeplak ditambah dengan darah yang darah yang kental ya pembuluh darahnya sempit karena banyak pelak-pelak di sepanjang pembuluhnya dialiri dengan darah yang kental darah yang mengandung gula terlalu banyak ini yang membuat jantung berdegup lebih kenceng berdegup lebih banyak lebih dari 120 per ya kalau lebih dari ini hyper berdegup lebih dari 130 sampai 140 tinggi gitu ya itu prinsipnya jadi kalau untuk benahin ya dibenahin pembuluh darahnya terus benahin kualitas darahnya darah itu harus kaya dengan oksigen itu pertama itu wajib banget darah itu harus rendah apa namanya kadar gulanya dengan begitu enteng set nanti kelanjutan-kelanjutnya darah ini pengaruhnya banyak banget bahkan kalau darahnya ini kental nanti akan bikin kita cepet tua gitu ya akan kita bahas besok kayaknya gak selayap kali ini kita bahas tentang ini ya jadi itu poinnya itu prosesnya jadi ini gak akan terbantu dengan kita mengkonsumsi obat-obat penurun tensi penurun tensi itu kan berarti dia harus bersihin pembuluh darahnya dia juga harus ngencerin darahnya apakah boleh ya boleh saja satu dua kali untuk membersihkan ini tapi kalau pembuluh darah ini dibersihkan sementara kekentalan darah ini gak dibenahi dari sumbernya ya nanti akan ngeplak lagi banyak lagi gitu jadi poinnya adalah benahi kadar gula di dalam darah Anda jangan sampai terlalu tinggi jangan sampai sering-sering tinggi ya tinggi mah diturunin tapi kalau keseringan tinggi-tinggi terus ya bermasalah gitu oke sampai sini bisa dipahami ya jadi hypertensi adalah ketika jantung memompa melebihi ambang batas disebabkan karena pembuluh darahnya bermasalah banyak pelak-pelak di dalamnya pembuluh darahnya gak elastis alirannya gak lancar sementara darah yang harus disurkulasikan juga bermasalah yaitu dia terlalu kental jadi perbaiki aliran pipa-pipanya perbaiki kualitas darahnya maka tensi ini akan kembali normal sampai situ gitu aja prinsipnya obat oke lah masih perlu untuk diminum tapi jangan jadikan ini sebagai kebiasaan setiap hari karena kalau sumber masalah yang gak dibenahi ya cuman buang duit dan gak menyelesaikan akar masalah jadi jadi kondisi yang paling ideal adalah darah yang dikirim oleh paru-paru menuju jantung jadi paru-paru kan dia akan menambahkan oksigen misalnya jadi darah yang dikirim ke jantung itu harus darah yang kualitasnya terbaik oksigennya tinggi gulanya rendah nutrisinya bagus hormonnya bagus dan dikirim kepada organ-organ dan setelah itu oleh organ akan digunakan dan kemudian akan dikirim lagi menuju jantung sebelah kanan jadi jantung sebelah kanan ini akan menerima darah dalam kondisi yang kurang bagus dan kemudian oleh jantung yang sebelah kanan itu diperbaiki baru dikirim lagi menuju paru-paru dan oleh paru-paru ditambahkan dengan berbagai nutrisi untuk masuk ke sini lagi jadi darah yang dikirim oleh jantung itu harus darah yang terbaik dan darah yang dikirim balik menuju jantung adalah darah yang memang kurang baik tapi ya jangan jelek-jelek banget oke gitu penjelasan saya terkait hipertensi hubungannya dengan kelebihan gula di dalam darah mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda bisa menjadi aware bisa untuk jadi pelajaran dan kalau Anda misalnya hipertensi ya perbaiki ini insya Allah nanti akan baik sendiri kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar kalau untuk yang belum subscribe lakukan subscribe dan kalau ini penting silahkan bagikan kepada teman-teman Anda di grup WhatsApp di Facebook di Twitter dan lain sebagainya sampai jumpa di video berikutnya besok saya akan membahas tentang bagaimana tingginya kadar gula di dalam darah akan membuat kita cepat tua kelihatan lebih tua dibanding usia yang sebenarnya sampai jumpa saya Dika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you